Halo semua, balik lagi di channel gue Di video kali ini gue akan mereview salah satu ampli Murah meriah yang banyak beredar di segala penjuru pasaran Ini ampli Marshall MG15 men Ini ampli yang pasti lo sering banget ketemu nih Karena harganya emang sangat-sangat-sangat terjangkau sekali ya Cuman banyak yang bilang soundnya gak enak gitu Soundnya biasa aja ya emang karena ampli secutaan gitu Jadi banyak yang bilang gak enak atau kurang nampo lah Tapi sebelumnya kita ngopi dulu nih Ada kopi dari Rovilio nih, anjay Goks, goks men Ini rasa apa nih Kak? Rasa apa ya? Hazelnut, kopi Hazelnut Anjoy Nah, gue mau review nih si ampli ini nih MG15 Kita lihat soundnya kayak gimana ya Dan Coba kita setting-setting kita akalin ya Karena sound itu sebenernya ada di kuping kita men Gue mau mematahkan Anjing, mematahkan Apa sih namanya? Mitos ya Kalau Siapa apa namanya nih Pengaturan ini ternyata bisa untuk bikin suara yang Lo rasa ampli gak enak Bisa jadi enak Gimana nih caranya nih? Caranya kita tinggal setting-setting aja ya Yang pasti lo harus pake gitar yang proper men Sekali lagi men Gue pake Vendor Stratocaster Mexico 70S Atau Classic 70 Tadi pas gue live Ada orang Malaysia katanya Bang, coba di demo-kan Katanya Oke, kita demo-in aja sekalian ya Sekalian demo-in ampli Ampli ini udah laku ya Sekali lagi ya Ampli ini udah laku nih Jadi sekalian kita demo-in nih Oke Ini clean ya Gue flat-in semua Aman kok men suaranya Cukup, cukup, cukup aman Aman kok Ini flat-nya juga udah aman Cuman gue kayaknya pengen naikin sedikit mid-nya ya Buat Untuk clean-nya sih aman men Nah ini nih drive-nya nih Kita penasaran drive-nya Clean-nya flat semuapun aman Menurut gue aman ya Cuman sekali lagi Kasus ini bisa terjadi Kalo kita pake gitar Ini nih Si Fender Classic 70 nih Jadi kalo lo pake gitar lain Belum tuntut sama settingannya Kayak tadi gue cobain pake Amstrad gue Dia sedikit lebih bright Kita cobain ya Kita cobain ya Jadi sekali lagi Lo harus tau dulu prioritas utamanya gitu Setiap gitar itu punya Sound yang berbeda-beda gitu Masing-masing Senar ukuran Semua itu Sangat Sangat menentukan suaranya Ini gue pake Fender ini Senar ukuran 0.10 Nah kalo ini pake ukuran 0.9 Fender American Standard Tadi gue ngerasain sih Dia lebih bright ya Coba kita rasain lagi nih Apa Perasaan gue doang ya Nah ini Fender American Standard nih Nah cenderung lebih bright Jadi seperti itu Kurang lebih ya Jadi Gitar itu sangat Berpengaruh men Jadi Banyak banget orang yang bilang Wah ini enak deh bang Pas gue beli gak enak Nah Ini dia nih Gitarnya lo pake gitar apa dulu nih Gitar lo udah proper apa belum Sekali lagi seperti itu Nah sekarang kita cobain drive-nya Kita flat-in dulu semuanya Pas drive-nya dia agak lebih tajam Kita kurangin aja treble-nya men Jadi Cara setting ampli juga gitu Lo harus tau dulu Lo mau cari sound seperti apa Baru lo bisa tau nih Apa aja yang cara-cara lo ngukurangin Kayak tadi gue denger tajam Treble coba kita kurangin Nah ini sound yang gue cari nih Treble-nya berkurang nih Terus Gue rasa Mid-nya naikin dikit kali ya Ternyata aman kok men Coba volume kita naikin dikit ya Naikin dikit Enak men Volume kita naikin dikit Oh penasaran gue Gennya gue menekan Nah dan settingan ampli ini Belum tentu soundnya sama Seperti gitar yang gue pake sebelumnya Ini contohnya ya Dia gitar vandal klasik 60 Mexico Dengan senar ukuran 0.10 Jadi belum tentu men Senar juga mempengaruhi Sound yang kita mainin gitu Ini sama ya Ini sama ya gue coba ya Kalau ini mungkin menurut gue kemen-deman Treble-nya harus gue naikin dikit Kita mau ngambil suara crunch-nya ya Treble-nya kita kurangin dikit Enak-enak juga men Coba kita mau ngambil crunch-crunch Oke treble-nya kita kurangin Jadi saat lo pake drive ini Treble-nya menurut gue terlalu gede sih Jadi siasatinnya tinggal pangkas aja Lo harus tau dulu nih Jadi kalau flat kayak begini ya Misalnya settingan tadi Kita flat-in nih E-Q-nya nih Beda pasti soundnya Terlalu tajem Terlalu tajem Gak enak kan Menurut gue terlalu tajem Lo tinggal pangkas aja treble-nya Jadi ini bukan ampli gak enak Gimana kita bisa settingnya aja Kalau kita bisa setting dengan Tau nih apa yang kita cari Semua ampli bisa aja enak Bisa aja enak ya Padahal gue cuma kurangin treble-nya doang dikit Tapi langsung ketemu soundnya gue cari Apalagi coba kalau bassnya kita naikin dikit Berasa Buat sound trans-trans ini enak juga Gimana hair asik kan ya Asik aman banget Jadi Ampli ini juga Asoy komen Dengan harga yang Murah meriah Enak Enak Aman banget Nah ini jangan lupa nih Buat di daerah Bekasi Bekasi ya hair ya Rovilio Rovilio Titik coffee Instagramnya Jangan lupa follow nih Ini asoi sekali nih Bosnya ada disini nih Lagi mematah-matah Misalnya nih bosnya nih Oke thank you sekali lagi Ini video Singkat aja nih Review Marshall MG15 Yang menurut kalian ampli busuk Tapi ternyata kalau kita bisa settingnya Enak kok Enak men Ini mah lumayan lah Buat latihan di rumah Di kamar Daripada lo Nonton bokep Bokep cowok Mendingan Latihan gitar aja Pake Marshall MG15 Aman men Thank you ya Dan ini udah laku sekali lagi Ke galaksi Kalau gak salah Bekasi Masih Masih satu planet Planet Bekasi Thank you Jangan lupa Follow nih Bangbong Musik Bekasi nih Buat temen-temen yang mau nyari-nyari Gitar Ampli Pedal Apapun itu Langsung ada disana Kepo-kepoin aja Thank you Thank you